Intro Bupati Toraja Utara Kalatiku Paim Bonan Didampingi anggota DPRD Toraja Utara Alam Lamba, Kepala Dinas DPM Lritara Sinan, Camat Nanggala, Paris, serta Kepala Lembang Nana Yusuf Iwan Lamba, menyerahkan bantuan langsung tunai di kantor Lembang Nana selasa siang Sebelum menyerahkan BLT, Bupati Toraja Utara dalam sambutannya mengajak masyarakat Lembang Nana untuk bercocok tanam selama pandemi COVID-19 Kalatiku berharap agar masyarakat tetap beraktifitas di rumah dengan bercocok tanam selama pandemi COVID-19 untuk menjaga ketahanan pangan di Toraja Utara Sementara Kepala Lembang Nana Yusuf Iwan Lamba mengatakan, sebanyak 185 kepala keluarga yang didata dan sesuai dengan persyaratan untuk menerima BLT dari Dana Lembang Dua diantaranya mendapat bantuan langsung melalui transfer ke rekening penerima dan 21 lainnya menerima bantuan lewat PT POS Dua diantaranya mendapat bantuan lewat PT POS Memiliki dalam Kepala Lembang karena ada hal khusus disini Yaitu daerah ini akan menjadi daerah penanaman secara masif gerakan horticultura Nah gerakan hortikultur itu sayur-sayuran, buah-buahan, cadah tomat, dan itu sudah mulai ditanam di sini. Nah saya membayangkan dalam tempo 2-3 bulan ke depan daerah ini akan penuh dengan hortikultura dan dengan demikian akan mengembalikan kejayaan masa lalu daripada kita di sini untuk melihat hasil daripada hortikultura itu, sayur-sayuran, buah-buahan, itu dengan sangat baik. Dan saya sudah yakinkan mereka, jangan dipikirkan soal bibitnya, kita siapkan bibit ya, kita siapkan bibit dan itu akan diberikan secara gratis. Hari ini berapa jumlah kepala keluarga yang menerima bantuan langsung tunai di wilayah? Baik, untuk hari ini kami menyalurkan sebanyak 59 kakak, jadi terdiri dari dua dosun, yaitu dosun Batangpali dan dosun Tanete. Selain bantuan langsung tunai, bantuan apa saja yang terima warga di sini? Kebetulan kalau di Lembang Nana, sesuai program nasional, mereka, masyarakat Nana itu ada yang mendapatkan bantuan lewat Rastra dan PKH. Kemudian ada juga bantuan langsung tunai, se-kaitan dengan dampak COVID-19, yaitu dari Kemensos, yang juga adalah bantuan langsung tunai yang disalurkan melalui PT POS. Kami di Lembang Nana ini, sesuai dengan hasil musyawara lembang khusus, kita tetapkan sebanyak 185 kakak.